Sertijab ini digelar satu hari setelah Laksamana Yudo dilantik Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam gelaran Sertijab, Jenderal Andika juga menyerahkan tongkat pimpinan TNI kepada Laksamana Yudo. Upacara serah terima jabatan Panglima TNI digelar di Mabes TNI. Jenderal Andika Perkasa melepas jabatan Panglima TNI digantikan Laksamana Yudo Margodo. Keduanya melakukan salam komando sebagai tanda sertijab. Setelah resmi menjadi Panglima TNI, Laksamana Yudo Margodo akan melanjutkan program-program sebelumnya dari Jenderal Andika Perkasa. Dunia saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa. Dan nanti menjadi program saya ke depan. Dan saya ucapkan selaku Panglima TNI, seluruh prajurit TNI, saya ucapkan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat sebagai Panglima TNI. Dan ini menjadi kebanggaan bersama dan nantunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai Panglima TNI. Sementara Jenderal Andika Perkasa resmi pensiun pada 1 Januari mendatang dan belum memikirkan langkah lain usai pensiun nanti. Namun akan melanjutkan pengabdian di tempat yang berbeda meski sudah tidak lagi menjadi prajurit TNI. Berarti saya sudah menyelesaikan tugas saya, sekarang ya saya istirahat. Kan kita pensiunnya nanti 1 Januari mas. Ya jadi kita belum pensiun, nanti setelah pensiun baru kita mikir mbak ya. Ya oke. Sudah ada penandingnya kira-kira pak? Nanti aja. Sudah ada penandingnya kira-kira pak?